Sebuah serangan drone menargetkan rumah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Caesarea Israel pada Sabtu akhir pekan lalu. Serangan ini terjadi saat Israel masih menggempur Gaza dan juga Libanon. Netanyahu dilaporkan tidak terluka dalam serangan tersebut. Israel menuduh kelompok milisi Libanon Hezbollah yang melemparkan drone tersebut. Netanyahu bahkan menggancam Israel akan balas dendam. Di sisi lain, militer Israel mengatakan bahwa sebuah pesawat nirawak diluncurkan dari Libanon dan menghantam sebuah gedung meski belum jelas gedung mana yang dihantam. Israel akhir-akhir ini seringkali kebobolan dalam menangkal serangan dari Hezbollah. Bahkan salah satu serangan berhasil mengenai pangkalan militer Israel dan menewaskan empat personel. Usai rumahnya dihantam oleh pesawat nirawak, Benjamin Netanyahu menyatakan upaya untuk membunuh keluarganya adalah suatu kesalahan besar. Netanyahu bersumpah, Iran dan juga proksinya Hezbollah akan membayar harga yang sangat mahal. Netanyahu menegaskan Israel akan terus membahas mit teroris. Karena itu, dirinya bersiap untuk membalas aksi percobaan pembunuhan yang ditujukan kepadanya. Namun, milisi Libanon Hezbollah justru tidak mengklaim bertanggung jawab patah serangan ke rumah Netanyahu. Sebaliknya, Hezbollah mengaku telah menembakkan beberapa rentetan roket ke Israel Utara dan juga Tengah yang menewaskan seorang pria berusia 50 tahun di Akrae. Sedangkan, pemerintah Israel mengungkapkan satu dari tiga rumah Perdana Menteri menjadi suasaran tiga pesawat nirawak, dua di antaranya berhasil dicegat. Netanyahu maupun istrinya, Sarah, juga sedang tidak berada di rumah mereka saat serangan terjadi. Terima kasih telah menonton!